Kalian mau hasil video kalian sinematik seperti ini? Ngeditnya cuma pake handphone aja. Nah kalian bisa simak videonya dari awal sampe akhir, tapi sebelumnya kita putar intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Palo Ajis Channel. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau ngasih tutorial lagi nih ke teman-teman. Gimana sih caranya nge-cowl grading biar sinematik look? Nah disini gue bakal ngedit pake CapCut. Gimana disini teman-teman masih banyak yang menggunakan CapCut. Dan CapCut ini tuh menurut gue ya aplikasi yang sangat simple dan sangat mudah banget ya buat teman-teman yang mungkin masih belajar dan gak mau ribet kalau misalnya kalian masih di jalan atau gak masih di luar biar langsung update gitu ya gimana caranya kowl gradingnya. Gue usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya, cekidot. Oke teman-teman, disini gue menggunakan handphone S9 ya. Gue pake CapCut aplikasi CapCut. Nanti disini gue ada footage yang gue ambil menggunakan Samsung S9 ini. Nah gimana caranya nge-kowl gradingnya supaya seperti sinematik? Nah sekarang kita langsung aja ya teman-teman. Yang pertama itu kita cari disini menu sesuaikan ya. Kita color correction dulu, kita stabilkan dulu dari exposure-nya. Teman-teman, tidak ada yang terlalu terang dan tidak ada yang terlalu gelap. Oke sekarang ini dari kecerahan. Disini gue pake versi bahasa Indonesia teman-teman. Ini dari kecerahan yang kita naikin. Dan kalau misalnya karakter Samsung S9 ini tuh kameranya terlalu pekat ya di hitamnya, di terlalu kontras dan kontrasnya di bagian kontrasnya kita turunin aja sedikit. Saturasinya boleh kita naikin aja di 10. Oke atau enggak di 13. Nah kecemerlangannya itu di bagian highlight ya. Kalian bisa lihat aja. Nah ini kita bisa turunin di minus 15. Nah di bagian pertajamnya kita ditajamin aja dinaikin ke 25. Boleh. Di 5, 26 boleh. Lanjut ke grafik ya. Grafik ini tuh seperti curve ya. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi kayak di komputer itu curve. Di bagian curve-nya, di bagian grafiknya kita mainin dulu disini. Oke. Bagian highlight-nya kita turunin. Nah seperti ini. Dan bagian yang paling shadow, yang paling bawahnya itu kita naikin. Sedikit. Oke. Nah kita lanjut ke yang merah. Kita turunin di bagian shadow-nya. Kita turunin di bagian highlight-nya. Oke. Cukup segini. Secukupnya ya. Karena ini tergantung yang merah ya teman-teman. Dan Kelvin-nya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau white balance itu kan pasti auto white balance itu nanti ada yang misalnya terlalu kuning. Ada yang terlalu biru juga. Dan kalian bisa menyesuaikan aja. Dan ini cara yang gue pakai seperti ini ya. Kalian bisa ikutin aja dan sesuaikan lagi ke kebutuhan kalian. Oke. Ini bagian red-nya dan bagian birunya. Ini kita naikin sedikit. Oke. Tergantung kebutuhan lagi. Baik lagi kebutuhan kalian seperti apa. Oke. Segini. Cukup. Oke. Segini dulu oke. Nanti kita mainin lagi. Bagian sorotannya. Ini bagian highlight juga. Ini bagian titik putih. Kita turunin. Segini. Dan bayangannya kita naikin. Putih. Bagian putih juga nih. Yang ada highlight juga sama. Dan titik hitam. Nah ini. Boleh kita turunin aja ya. Segini. Nah suhunya nih. Bagian suhu itu tergantung ya. Kamera kalian tuh pasti berbeda-beda sama kamera yang di HP gue ini. Kalian bisa menyesuaikan juga. Nah seperti ini cukup. Oke. Rona. Ini tidak harus semuanya dipakai teman-teman. Fitur-fitur di sini. Ini tergantung ke kebutuhan kalian lagi. Ini gak usah dipanggilin lagi kita jangan apa-apa. Nah di bagian fidgetnya kita tambahin sedikit. Di plus 7 atau plus 8. Oke. Nah lanjut kita masuk ke HSL. Nah HSL ini tuh kita bisa merubah ya. Misal dari warna hijau menjadi warna kekuning-kuningan. Ya di sini misalnya kita klik warna hijau. Nah misalnya agak sedikit seperti ini. Oke. Sebagian hijaunya boleh ditebalin atau enggak ditipisin. Ya agak tebal aja ya. Gua abisnya agak tebal. Itu bagian terlalu tebal juga. Dan bagian kuningnya boleh kita mainin lagi. Di sini boleh. Ini ada bagian biru. Coba kita. Nah kita tarik lagi. Oke sih cukup lah. Gak usah berlebihan ya. Lalu lanjut di sini kita checklist aja. Nah kalian bisa masuk ke filter. Supaya nanti membuat layar. Seperti kalau misalnya di After Effects itu adjustment layar teman-teman ya. Kita masuk ke mode hangat. Kita cari efek yang sesuai. Misalnya bisa pakai yang open name. Open nameer. Nah ini kita bisa open nameer atau enggak masuk di bad bunny. Kalau kita pakai open nameer aja. Nah kalian bisa sesuaikan aja nih. Nah seperti ini misalnya. Ini udah jadi. Cess. Gampang banget. Ini udah jadi. Nah kalau misalnya kalian misalnya ada footage lainnya. Kalian bisa copy paste aja yang tadi. Cara yang tadi seperti yang awal. Nah kalian bisa sesuaikan juga. Karena berbeda-beda nanti cahayanya bisa terlalu terang. Dan cahaya terlalu gelap. Nanti kalian bisa color connection dulu. Sesuaikan dulu. Cahayanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Teman-teman jangan sembarang. Kalau grading nanti tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ya karena nanti bisa jadi terlalu biru. Atau enggak terlalu orange. Yaitu kembali lagi ke kebutuhan kalian mau seperti apa. Jadi harus disesuaikan dulu. Nah ini seperti ini caranya teman-teman. Nah sinematik seperti ini. Kalau misalnya kurang kalian tinggal mainin lagi aja. Klik di bagian videonya. Kalian masuk lagi ke sesuaikan. Nah kalian bisa main-mainin lagi di bagian sininya. Misalnya terlalu kontras. Kalian bisa turunin lagi kontrasnya. Atau enggak kalian pengen lebih kontras. Kalian bisa naikin di kontrasnya. Nah kesaturasinya bisa diturunin lagi. Misalnya. Tinggal atur-atur aja tergantung kebutuhan kalian. Misalnya terlalu gelap ya kalian mainin lagi di kecemerlangan. Ini kita naikin. Tajamnya udah cukup. Lalu sorotannya. Ini jangan terlalu high lagi terlalu tinggi. Dan bayangan. Ini misalnya terlalu kontras. Kalian bisa naikin aja di bagian bayangannya. Cukup. Bagian putih. Titik putih. Tergantung. Oke. Segini. Jadi. Enggak perlu ribet dan enggak perlu memakan waktu lama. Kita enggak perlu ribet pindahin ke komputer dan lama update-nya teman-teman. Nah mungkin segitu ya teman-teman. Tutorial kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar color grading. Apalagi teman-teman yang masih menggunakan CapCAD. Dan aplikasi CapCAD ini tuh menurut gue praktis dan sangat mudah banget buat teman-teman yang masih belajar. Atau enggak enggak mau ribet ketika kalian masih di luar dan masih enggak sempat ya. Enggak sempat ngedit di komputer. Kalian bisa menggunakan CapCAD ini. Sangat simpel banget ya. Teman-teman bisa mengikuti aja cara gue. Dan itu tidak terpaku harus mengikuti seperti itu. Dan tergantung ya. Footage-nya setiap kamera itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Nah mungkin segitu aja ya teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan belum subscribe. Kalian bisa klik dulu tumpah subscribe-nya dan klik loncengnya. Biar kalian kalian bisa lihat video terbaru dari gue. See you next video. Bye-bye.